Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam penyuluh hukum Sahabatku semua Setiap orang yang menggabungkan diri dalam organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana atau organisasi yang dilarang berdasarkan undang-undang atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 Denda sebagaimana dimaksud yaitu sebesar 200 juta rupiah yang dimaksud dengan menggabungkan diri tidak berarti harus secara aktif telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya menjadi anggota organisasi yang dimaksud dalam ketentuan ini sudah diancam dengan pidana untuk pendiri atau pengurus organisasi sebagaimana dimaksud pidana ditambah 1 per 3 ketentuan ini tercantum di dalam pasal 261 dan penjelasan pasal 261 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana nah sahabatku semua demikian tentang pidana bagi setiap orang yang turut serta dalam organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana semoga sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam penyuluh hukum